Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang total operasi semua moda transportasi darat, laut, udara, kereta pada 6 sampai 17 Maret 2021. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kebijakan larangan mudik lebaran yang diberlakukan pemerintah demi menekan penyebaran COVID-19 tahun ini berjalan efektif. Namun kebijakan tersebut dikeluhkan oleh kalangan sopir bus akab karena dinilai merugikan sopir dan para pemudik. Misal salah seorang sopir bus akab mengatakan momen mudik merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh sopir dan perantau. Kena saat mudik terjadi peningkatan jumlah penumpang bus akab sehingga menambah penghasilan para sopir bus. Sementara itu bagi perantau momen mudik menjadi momen untuk menjalin tali seraturahmi dengan keluarga di kampung halaman setelah tidak pulang lebaran tahun lalu karena terhalang kebijakan larangan mudik tahun 2020. Dampak lain yang akan ditimbulkan jika kebijakan tersebut diberlakukan yaitu berkembangnya angkutan liar karena masyarakat yang tidak diizinkan untuk menggunakan angkutan resmi. Ya tanggapan kami sebagai sopir pak mudah-mudahan pemerintah bisa membuka hatinya buat sopir, buat para-para pemudik yang kemarin ini udah gak bisa pulang mudik. Sekarang udah ada kesempatan dilarang lagi betapa kecil hatinya seorang warga apa masyarakat yang dari kota mau mudik gitu kan. Mengharapkan pemerintah tolonglah ada kebijakannya. Misal berharap pemerintah mengkaji ulang larangan mudik 2021 dan memberikan izin untuk moda transportasi resmi tetap beroperasi tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.